Pendekar muka buruk jilid dua Begitulah, dengan berdandan sebagai seorang-seorang bocah dusun Giam Minko mulai mengembara ke sana kemari tanpa tujuan tertentu Setiap kali bertemu dengan orang Dia selalu bertanya batu peringatan manakah yang paling besar Setiap kali berada di tempat yang sepi dan terpencil Dia pun selalu memanfaatkan kesempatan itu untuk memperdalam ilmu silatnya Tanpa terasa satu bulan sudah lewat Suatu hari, sampailah bocah itu di depan sebuah kompleks tanah perkuburan yang sangat luas Ketika bocah itu melihat salah satu di antara kuburan itu Mempunyai sebuah batu peringatan yang tinggi besiar Bagaikan sebuah bukit dengan tinggi dua kaki dan lebar delapan depa Tanpa terasa teriaknya keras-keras Hooree aku berhasil menemukan batu peringatan nyau Paling besar, benda tersebut tentu berada di sini Saking gembiranya dia sampai berteriak keras Dengan cepat kuburan itu didekati Ketika membaca tulisan yang tertera di atas batu nisan tersebut Bocah itu segera mengetahui bahwa kuburan ini merupakan tempat bersemayam Dari seorang panglima perang yang termashur namanya di negeri itu Dengan cepat pikirnya Andai kata kitab pusaka ilmu silat itu disembunyikan dalam kuburan panglima perang ini Maka orang lain pasti tak akan menduga Bukankah tempat ini aman sekali? Yee aah, siapa pula yang berani menggali kuburan panglima perang kenamaan? Haaah, 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 bisa kualat itu Setelah memeriksa bahwa di sekitar tempat itu tiada orang lain Maka bocah itu pun mulai menggerakkan cangkul yang telah disiapkannya dan menggali kuburan tersebut Tak selang beberapa saat kemudian Batu nisan yang amat besar itu sudah berhasil dia bongkar Tanah di bawah batu nisan pun telah digalinya sedalam berapa meter Namun tak secari kertas pun yang berhasil ditemukan di situ Dengan perasaan keheranan bocah itu pun mengomel Waah, kenapa tak ada kitabnya sudah berapa bulan lamanya Aku mengembara di seantro dunia persilatan Banyak sudah batu nisan serta batu peringatan yang kujumpai Namun hanya batu nisan ini yang terhitung paling besar Akaah, jangan-jangan masih terdapat batu peringatan lain yang jauh lebih besar lagi Karena merasa kurang puas, bocah itu pun melanjutkan kembali Penggaliannya membongkar bawah batu nisan tadi Pencoleng kecil tiba-tiba suara bentakan keras bergema datang dari arah belakang Disusul kemudian terasa datangnya segulung angin desingan tajam yaa mengancam tubuhnya Dengan suatu gerakan yang amat cepat Giam Minkok menghindar sejauh berapa tombak ke samping Di tengah suara benturan yang amat keras Batu nisan itu terhajar seketika secara telak oleh serangan yang maha dasyat itu Hingga sama sekali roboh ke atas tanah Cepat-cepat bocah itu berpaling ke belakang Dia lihat seorang kakek bertubuh tinggi besar dan berwajah merah Membaras seperti kepiting rebus telah berdiri di belakangnya dengan wajah penuh kegusaran Tatkala menyaksikan serangannya yang dasyat mengenai sasaran yang kosong Kakek itu merasa semakin gusar Kembali ia membentak Bajingan cilik, siapa namamu? Siapa yang menyaruh kau datang kemari untuk mencuri batu nisan? Hehehe, 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 hehehe He kakek, kau jangan marah dulu Aku syikok bernama Inhui, sesungguhnya tak ada orang yang menyuruh aku datang mencari batu nisan Lagi pula aku toh Tidak bertampang seorang pencuri kuburan HMMM Dengan metu kepala sendiri ku saksikan kau sedang membongkar kuburan masih mau menyangkal? Seraya membentak Kakek bermuka marah itu kembali melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah bocah tersebut Sebagaimana diketahui, tujuan Giam Minkok yang sebenarnya dalam usahanya membongkar batu nisan itu adalah untuk mendapatkan kitab pusaka Sudah barang tentu hal tersebut tak Bisa diakuinya dengan begitu saja, kendatipun dia telah dituduh sebagai seorang pencuri sekarang Ibarat orang bisu yang makan buah kemala, walaupun kepahitan namun tak dapat mengutarakan penderitaannya itu Karenanya begitu melihat datangnya ancaman tersebut, cepat-cepat dia bertelit ke samping, kemudian sambil memberi hormat serunya Loh Ciam Pua, kau jangan menyerang dulu Aku benar-benar bukan pencari kuburan, aku sama sekali tidak bermaksud untuk mencuri batu nisan itu Lantas apa sebabnya kau bongkar batu nisan itu? Ayo cepat jawab dengan sejujurnya Aku, karena aku sering mendengar orang berkata bahwa di bawah batu nisan kadangkala terdapat jinsom yang bisa menguatkan badan Oleh sebab itu, oleh sebab itu aku pun membongkar batu nisan itu dengan harapan bisa memperoleh jinsom Yang dimaksud, Loh Ciam Pua, ampunilah jiwaku Tanda petik Kakek bermuka merah itu mendengus dingin, dengan sorot matanya yang tajam bagaikan semilu diawasinya bocah cilik itu beberapa kejap Mendadak ia mendonggakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 ku kira siapa, rupanya kasih setan cilik Ayo cepat menyerahkan diri kepadaku, segera akan ku kirim dirimu pulang ke perkampungan Ang Sim San Ceng HMMM Benar, benar kurang ajar Berani amat kau membohong di hadapanku Eeei, eeei, nanti dulu kakek tua, kau jangan salah paham Perbuatanku membongkar batu nisan memang berbuatan salah dan tercelah Aku pun mau mengakui salah serta bersedia mengambalikan batu nisan itu ke tempat semula Sedangkan, mengenai perkampungan Ang Sim San Ceng, aku benar-benar tak mempunyai hubungan apa-apa dengan mereka Kenapa sih kakek mau menghantarku pergi ke situ? Setan cilik Kau masih berani berbohong di hadapanku? Kau Berani menggunakan nama orang lain untuk mengelabui diriku? HMMM Nyalimu benar-benar amat besar Coba kau lihat buli-buli emas yang tergantung di pinggangmu itu Inilah bukti yang paling jelas bagi identitasmu Ciam Pue Sudah berulang kali ku katakan bahwa aku sama sekali tak ada hubungannya dengan perkampungan Ang Sim San Ceng Mengapa sih kakek tak mau percaya juga? Sejak dilahirkan di dunia ini aku sudah bernama Koinhui Lagi pula buli-buli emas yang tergantung di pinggangku ini adalah pemberian ayahku untuk diisi dengan air panas Mengapa kau malah mengatakan buli-buli emas itu sebagai bukti identitasku kakek kok aneh benar sih? Huuh, omong kosong, ngaco belotak karuan Kau anggap aku tak tahu siapakah dirimu yang sebenarnya? Bahkan kau bernama Giam Minkok Wah ah, wah ah, nampaknya si kakek semakin keblingar lagi Mana namaku Koinhui dirubah menjadi Giam Minkok Dan buli-buli emas disangka buli-buli mestika Jangan-jangan kakek sudah terlalu banyak minum arak sehingga menjadi mabuk? Kakek bermuka marah semakin naik darah Paras mukanya berubah menjadi merah padam Segera bentaknya Perduli amat kau adalah Giam Minkok atau Koinhui Tapi yang jelas sebelum kau tinggalkan selembar nyawamu di tempat ini Jangan harap bisa meninggalkan kuburan ini barang setengah langkah pun Wah ah, wah ah ah, kakek makin sinting tampaknya kalau Selembar jiwaku mesti ditinggalkan di sini Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan tempat ini? Lucu amat si kakek ini? Setelah berkata, bocah itu segera membalikan tubuhnya dan melarikan diri terbirit-birit menuju ke arah bukit Rupanya Giam Minkok telah mengenali kakek itu sebagai salah seorang sahabat dari bekas ayahnya Orang ini merupakan Cheng Chong Ketiga dari perkampungan Cian Leong San Cheng dan bernama Kim Ki Hong Sadar kalau tenaga dalam maupun ilmu silat yang dimilikinya masih bukan menjadi tandingan lawan Maka dia berusaha keras untuk melepaskan diri dari penangkapannya Siapa tahu, baru saja tubuhnya kabur sejauh 10 kaki lebih Tiba-tiba tampak serentetan cahaya merah meluncur datang dari arah depan Dalam gugupnya Giam Minkok mengenali manusia berpakaian merah yang muncul di hadapannya itu adalah Saudara dari kakek pertama yang dijumpai tadi, yakni Cheng Chu kedua dari perkampungan Cian Leong San Cheng yang bersama Kim Ki Hong Dia menjadi amat terperanjat Cepat-cepat bocah itu membalikan tubuhnya dan melarikan diri menuju ke dalam hutan pohon pak yang berada di dalam kompleks makam tersebut Baru saja kakinya melangkah masuk ke dalam hutan, tahu-tahu pandangan matanya menjadi gelap Ia merasa pandangan yang berada di depan matanya sama sekali buram Bahkan secara lamat-lamat dapat merasakan berhembusnya hawa dingin yang amat menusuk badan, membuat sekujur tubuhnya mengigil keras Pada saat inilah terdengar Kim Ki Hong berseru sambil tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah, haaah setan cilik, siapa suruh kau memasuki barisan lakjin toatinku? Sekarang, keadaanmu tak ubahnya seperti kata yang masuk ke dalam tempurung, HMMM Coba kalau tidak mengingat di atas wajah ayahmu, semenjak tadi sudah ku cabut selembar jiwa kecilmu itu Nah, sekarang baik-baiklah berada di dalam barisan itu sambil menahan lapar Setelah ku cukup menderita nanti, akan kuikat seluruh badanmu kemudian akan ku serahkan kembali kepada ayahmu Dia min kok menjadi jengkel bercampur mendongkol, kontan saja dia mencaci maki kalang kabut Bajingan tua si Kim, kalian hendak apakan sawiamu kurang ajar, setan cilik, sialan benar kau, berani betul kau Memandang hina angkatan yang lebih tua, teriak Kim Ki Hong Penuh amarah, tunggu sebentar, akan ku suruh kau rasakan dulu 300 kali pecutan kulit yang akan mencabik-cabik tubuhmu Giam min kok semakin dekat, dia hendak balas caci maki lawannya itu dengan kata-kata yang pedas Namun sebelum ia sempat membuka suara, tiba-tiba di sisi telinganya telah berkumandang suara bisikan seseorang yang terasa masih asing baginya Bocah cilik, kau tak perlu bersilat lidah lagi dengannya, selama aku berada di sini, tak mungkin kau akan mengalami sesuatu apa-apa jua Suara itu lembut dan amat lirih bagaikan dengungan nyamuk, namun jelas sekali dalam pendengaran Giam min kok mencoba untuk celingokan ke sana kemari, namun tak terlihat bayangan manusia yang ditemukan di sekeliling sana Bocah itu segera mengerti bahwa di situ telah hadir seorang jago yang berilmu tinggi, diam-diam ia menjadi girang setengah mati Walaupun begitu, di luarnya ia justru berlagak seolah-olah panik dan gugup Dalam ada itu, dari luar barisan Lakjinto Atin itu terdengar kembali suara dari Kim Tiong Hang sedang berseru Siam T. Siapa si bocah cilik itu? Kau masih ingat dengan si bocah binal putra Giam Mong Hwi itu? Kau maksudkan bocah itu adalah Giam Min Kok? Iya benar, kalau bukan di alantes siapa lagi? Ah 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 Tidak mungkin, Giam Min Kok adalah seorang bocah yang masih kecil dan lagi sama sekali tak bertenaga Bagaimana mungkin dia mampu untuk merobohkan batu nisan yang beratnya mencapai 3.000 karti itu? Mustahil, tak mungkin bisa terjadi atau Mungkinkah sudah salah melihat? Ahem, kejadian ini memang agak aneh Tapi aku berani memastikan bahwa bocah itu adalah putra Giam Mong Hwi lebih Baik kita buat diak laparan dulu selama 3 hari sebelum berbicara lebih jauh Suara pembicaraan itu makin lama bergema semakin jauh sehingga akhirnya sama sekali tak terdengar lagi Giam Min Kok tahu bahwa orang-orang itu sudah pergi meninggalkan tempat tersebut Pada saat itulah terdengar suara bisikan tadi kembali bergema di sisi telinganya Nah bocah cilik, dengarkan petunjukku Sekarang, maju 3 langkah ke muka, belok ke kanan lalu maju 8 langkah Setelah itu belok ke kiri dan maju 2 langkah maju lagi setengah Langkah ke depan, akhirnya belok lagi ke kiri sebanyak 10 langkah Keterangan tersebut diberikan secara nyata dan jelas sekali Seakan-akan orang yang memberi petunjuk berada di hadapannya saja Giam Min Kok tidak ambil pusing apakah perkataan ini benar atau tidak Dia segera mengikuti petunjuk itu dengan cepat Betul juga, tak selang beberapa saat kemudian pandangan matanya menjadi terang dan tahu-tahu ia sudah terlepas dari kepungan barisan tersebut Seorang kakek berdandan sebagai penjual obat sudah berdiri di hadapannya Kakek itu berusia 60 tahunan dan membawa sebuah cangkul kecil di tangan kirinya Sewaktu melihat bocah itu sudah terlepas dari kurungan ilmu barisan Lakjinto Atin itu Sambil tertawa segera ujarnya Nak, ikutilah aku Terima kasih kakek, atas-atas pertolonganmu Dengan cepat Giam Min Kok membuntuti di belakang orang tua itu Gerakan tubuh dari si kakek berdandan sebagai penjual obat itu benar-benar cepat sekali Bagaikan hembusan angin puyuh dia berlarian terus menuju ke depan Berada dalam keadaan demikian terpaksa Giam Min Kok harus mengerahkan juga seluruh tenaga yang dimilikinya untuk mengikuti dari belakang Kurang lebih setengah jam kemudian Sampailah mereka berdua di dalam sebuah hutan yang amat lebat Pada saat itu pula si kakek penjual obat menghentikan larinya dan memuji sambil tertawa Anak kecil, kau memang hebat sekali Giam Min Kok tahu bahwa si kakek penjual obat ini sudah menyelamatkan selembar jiwanya dari ancaman Andai kata bukan orang tua ini yang memberi petunjuk kepadanya Sehingga dia berhasil meloloskan diri dari kurungan ilmu barisan Lakjinto Atin Niscaya ia akan ditangkap dan dikirim kembali ke perkampungan Angsim San Cheng Berada dalam keadaan seperti itu, sudah dapat dipastikan pula bekas sayahnya tak akan mengampuni dengan begitu saja Maka cepat-cepat ia maju ke muka dan memberi hormat Katanya kemudian Lo Ciam Poe, berkat bantuan Ciam Poe aku telah berhasil melepaskan diri dari mara bahaya Untuk itu aku Koin Hui mengucapkan banyak terima kasih untuk bantuan Ciam Poe itu Tanda petik Betulkah kau bernama Koin Hui tuh kasih kakek penjual obat itu secara tiba-tiba sambil tertawa Ciam Min Kok segera merasa tak pantas untuk membohong di hadapan cuan penolongnya Mendengar ucapan tersebut buru-buru sahutnya Namaku yang sebenarnya adalah Ciam Min Kok Tapi berhubung keluargaku sudah tertimpa musibah Maka aku pun berganti nama menjadi Koin Hui untuk mempermudah perjalananku dalam berkelana di dayam dunia persilatan Kalau begitu kau memang benar-benar adalah putra dari si ular emas bayangan darah Ciam Mong Hui dari perkampungan Ang Sim San Cheng Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Ciam Min Kok mengangguk berulang kali Musibah apa sih yang telah menimpa keluarga mutanya si kakek penjual obat itu dengan nada tercengang Mengapa pula ayahmu mengutus begitu banyak jagonya untuk mencari jejakmu di empat penjuru Bahkan aku dengar sampai dia sendiri telah ikut munculkan diri di dalam dunia persilatan Persoalan ini mempunyai sangkut paut yang amat besar dengan urusan pribadiku Karenanya bolehkah ku tanya siapa nama kakek terlebih dulu? Oh oh, aku sedat Tanda petik Ah 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 ah, jadi kau orang tua adalah Gak Pun Leng, si Tabib Sakti dari Bukit Lemsan Ha ah 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 ah, sebutan Tabib Sakti tak beraniku terima Padahal aku hanya mengerti sedikit tentang ilmu obat-obatan Wah ah ah ah, kalau begitu aku telah bersikap kurang hormat Berbicara tentang musibah yang menimpa keluargaku, sebetulnya sulit sekali bagiku untuk membuka suara, ya ah ah sesungguhnya Gia Monghui bukanlah ayah kandungku sendiri, itulah sebabnya terpaksa aku harus minggat dari rumah Apa ada kejadian seperti ini? Dari mana kau mendengar berita tersebut? Namun setelah menyaksikan air matu yang jatuh bercucuran membasai wajah bocah tersebut, ia segera berkata lebih lanjut Kalau kau toh tak ingin berbicara, ya sudahlah, aku sendiri pun tak suka mencampuri urusan orang lain Aku hanya ingin bertanya satu hal lagi kepadamu Apa maksud serta tujuanmu membongkar kuburan keluarga Kim dari perkampungan Cian Leong San Cheng? Aku ingin mencari jinsom berusia seribu tahun untuk membantu tenaga dalamku agar semakin sempurna Mendengar perkataan itu, gak pun Leng segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 kau keliru besar nak Kalau ingin mencari jinsom yang berusia seribu tahun sehingga bisa menambah kekuatan badanmu Maka kau harus mencarinya di lembah yang terpencil atau hutan yang jauh dari keramaian manusia Masa kau malah mencarinya dalam kuburan nenek moyang orang? Hanya saja, kekeliruanmu saat ini sesungguhnya ada juga benarnya Ketahuilah liang kubur dari nenek moyang keluarga Kim ini disebut pula sebagai memeluk bulan dalam merangkulan Konon di masa lalu Cing Kahu Sing Cheng pernah memendam kitab pusaka Cing Kahu Hun Pitnya di sekitar liang kubur tersebut Tentu saja dengan kemampuan yang kau miliki sekarang masih belum dapat menandingi ketiga orang jago tua dari perkampungan Cian Leong San Cheng tersebut Tapi kau tak usah khawatir Selama aku masih tetap mendukungmu, maka merekap pun tak akan bisa mengapa-apakan dirimu Mumpung ada kesempatan yang sangat baik, mari kita turun tangan bersama-sama untuk mendapatkan kitab pusaka itu Ketika mendengar bahwa kitab pusaka Cing Kahu Hun Pit benar-benar berada di sekitar tempat ini Giam Ien Kok menjadi kegirangan setengah mati, buru-buru serunya Aku siap mendengarkan petunjuk dari kakek Baiklah, aku akan memberi pelajaran beberapa macam ilmu barisan lebih dulu kepadamu Serta dasar dari tenaga dalam, setengah bulan kemudian dikala malam sangat gelap, kita baru pergi menggali kuburan itu Tanda petik Mendengar kakek itu hendak mewariskan ilmu silat kepadanya, Giam Ien Kok menjadi sangat kegirangan, cepat-cepat dia memberi hormat Sambil membangunkan si bocah itu dari atas tanah, Gapun Leng kembali berkata Aku sama sekali tidak bermaksud untuk menerimamu sebagai murid, nak kau tak usah banyak adat Kemudian dari dalam sakunya dia mengambil keluar sejilid kitab tebal serta sebungkus obat, lalu sambil diserahkan kepada Giam Ien Kok katanya lebih jauh Berhubung kuliat bakatmu sangat baik, maka sengaja hendak kuwariskan ilmu obat, ilmu barisan serta ilmu pertabiban kepadamu Kitab tersebut berisikan catatan dari semua kepandayan yang kumiliki, kupinjamkan kepadamu selama setengah bulan Sedang obat yang berada dalam bungkusan itu berisikan obat penyalin rupa, warnanya beraneka ragam dan setiap butir obat itu bisa bertahan selama setengah bulan Bila mau dipakai, campurkan saja ke dalam air lalu ulapkan ke atas wajah atau badan, maka warna wajah dan tubuhmu akan segera berubah Sambil mengucapkan banyak terima kasih, Giam Ien Kok memasukkan benda-benda itu ke dalam sakunya, kemudian baru bertanya lagi Lo Ciam Pue, sekarang kau hendak pergi kemana? Setengah bulan kemudian aku meski menunggumu di mana? Terang saja di tempat ini, tapi ingat baik-baik Simpan kitab catatan itu baik-baik dan jangan sampai mendadak terdengar suara tertawa ringan berkumandang datang dan memecahkan keheningan Gap Pun Leng segera membentak. Siapa di situ? Dengan suatu gerakan yang amat lincah dan cepat dia melompat naik ke atas sebatang pohon dari mana suara tadi berasal Beraak-aak Pukulan maha dasyat yang dilancarkan olehnya segera menggugurkan daun dan ranting dari pohon tersebut, namun tak seorang manusia pun yang kelihatan Gap Pun Leng kelihatan agak tertegun sejenak, kemudian setelah memandang sekeliling tempat itu dengan sorot metu yang tajam, dia melayang turun kembali ke atas tanah Mendadak dari arah yang berlawanan bergema kembali suara ejekan yang kali ini disertai dengan gelap tertawa ringan Bajingan tua, kau benar-benar seorang manusia tak tahu malu, berani amat kau catut nama orang Gap Pun Leng kelihatannya terkejut sekali setelah mendengar perkataan itu, segera bentaknya lagi keras-keras Jagol hai dari manakah yang telah berkunjung datang? Mengapa tidak segera tunjukkan dirimu? Belum selesai perkataan ini diucapkan, mendadak dari arah depan sana telah meluncur datang sesosok bayangan manusia dengan kecepatan luar biasa Gap Pun Leng menjerit tertahan, tiba-tiba dia membalikan badannya dan melarikan diri terbirit-birit menuju ke dalam hutan Saking gugupnya dia sampai lupa membawa cangkul loatnya Giam Minkok jadi melongo dan berdiri mematung, dia tak habis mengerti melihat sikap Gap Pun Leng yang tampak seperti ketakutan sekali Dia pun tak tahu mengapa kakek yang mengaku bernama Gap Pun Leng itu melarikan diri terbirit-birit Baru saja dia membungkukan tubuhnya hendak mengambil cangkul lobat tersebut dari atas tanah Mendadak terdengar orang yang baru saja munculkan diri itu berseru keras Tunggu sebentar nak Giam Minkok segera menarik kembali tangannya sambil mendongakan kepalanya Seorang kakek yang berwajah saleh dan ramah telah muncul di hadapannya Kakek itu memandang sekejap ke arah Giam Minkok Lalu katanya sembari tertawa Bocah cilik, kau sudah tertipu, tapi aku tidak akan menyalahkan kau Tahukah kau kemana larinya, Gap Pun Leng gadungan itu? Gap Pun Leng gadungan? Kakek maksudkan dia cuma mengaku-ngaku bernama Gap Pun Leng padahal bukan? Dari mana kakek bisa tahu? Sebab akulah Gap Pun Leng yang sebenarnya, orang tadi bernama Kang Yong dengan julukan Sio Lee Chong Tu Di balik tersembunyi golok, bulan berselang di saat aku sedang tak ada di rumah Dia telah menipu muridku serta mencuri cangkul mestika obat-obatan serta sebuah kitab catatan Gara-gara ulahnya ini aku harus lari pontang-panting ke sana kemari untuk mencari jejaknya Tak ku sangka bajingan itu licik dan cerdik bagaikan seekor rase Lagi-lagi dia berhasil melarikan diri dari cengkeramanku Dari keadaan Kang Yong yang mengenaskan ketika melarikan diri tadi Giam Min Kok percaya bahwa perkataan dari kakek ini memang benar Maka sambil mengeluarkan barang-barang hadiah dari Kang Yong tadi Katanya lagi sambil tertawa Gak Ciam Poe, barang-barang inikah yang sedang kau cari? Silahkan kau terima kembali Gak Pun Leng menerima benda-benda itu dan memeriksa sekejap kitab catatan tersebut Kemudian baru menyaut Yeaa, betul Benda ini memang milikku Nak, kau memang seorang bocah yang amat jujur Hanya saja catatan tentang hawa KHI Kang ini milik Kang Yong Perjumpaan kita kali ini boleh dibilang berjodoh Bagaimana kalau dalam setengah bulan mendatang kewariskan kepandaian silatku ini kepadamu? Buru-buru Giam Min Kok maju ke depan memberi hormat sambil mengucapkan terima kasih Di samping itu pun dia menceritakan kembali pengalamannya sejak bertemu dengan Kang Yong barusan Selesai mendengar kisah tersebut Gak Pun Leng segera berkata Aaaa tak aneh kalau dia mencari cangkul lobetku ini Rupanya Dia hendak mempergunakan cangkulku ini untuk membongkar Kuburan Gui Ong Ciam Poe Cangkul milikmu itu kan cuma bisa dipakai untuk mencangkul obat-obatan Kenapa ia mesti mencuri cangkul itu untuk membongkar kuburan? Kuburan dari Raja Gui Ong terbuat dari baja murni dan hanya cangkul geledek milikku saja yang dapat menghancurkan lapisan baja murni tersebut Tentu saja golok mestika atau pedang mestika dapat juga dipakai untuk membelah baja murni Tapi hal ini membutuhkan banyak tenaga Itulah sebabnya ia menjadi dekat untuk mencari cangkul ku Tapi, sungguh aneh sekali Masa di dalam kuburan Raja Gui Ong benar-benar terdapat kitab pusaka Cingka Hau Hun Pit Kalau tidak tersimpan di dalam kuburan Raja Gui Ong Lantas kitab pusaka Cingka Hau Hun Pit tersebut berada di mana? Bagaimana aku bisa tahu kitab pusaka tersebut dipendam di mana? Tapi yang jelas Cingka Hau Sang Jin baru mati seratus tahun berselang Sebaliknya Raja Gui Ong sudah berapa ratus tahun berselang menemui ajalnya Bagaimana mungkin di dalam kuburannya telah muncul kitab pusaka? Entah siapa yang telah menyebar luaskan kabar berita tersebut? Benar-benar suatu perbuatan konyol Giam Min Kok sendiri pun menjadi geli sekali setelah mendengar perkataan itu Akan tetapi ia telah yakin bahwa kitab pusaka Cingka Hau Hun Pit tersebut berada di bawah batu nisan atau peringatan lainnya Sebab kitab pusaka tersebut berpengaruh besar sekali terhadap usahanya untuk membalas dendam di kemudian hari Maka dari itu rahasia tersebut tidak sampai diutarakan keluar dengan begitu saja Demikianlah selama setengah bulan berikut Giam Min Kok mendapat tambahan pelajaran ilmu silat dari Gakuk Pun Leng Dasar tenaga KHI Keng yang dimiliki bocah itu pun menjadi bertambah kuat Betul di antara mereka sama sekali tiada ikatan sebagai guru dan murid Namun tak urun kemajuan yang berhasil dicapai bocah tersebut membuat Gakuk Pun Leng menjadi kegirangan setengah mati Nak ujarnya kemudian Tenaga dalam yang berhasil kau peroleh saat ini telah cukup untuk menahan serangan dari seseorang yang memiliki tenaga dalam sebesar 30 tahun Dan hasil latihan, apabila kau bersedia melatih diri dengan lebih tekun lagi, maka tidak sulit bagimu untuk mencapai tingkatan yang jauh lebih tinggi lagi Sekarang aku harus pergi melihat Keng Yong membongkar kuburan untuk mengantar kematiannya Nah terimalah sebutir mutiara penolak racun ini sebagai tanda metu diriku Apabila kita memang berjodoh, dikemudian hari tentu akan saling berjumpa kembali Walaupun Giam I.N. Kok merasa berat hati untuk beripisah dengan kakek yang baik hati ini Akan tetapi bila teringat bahwa dia harus mencari kitab pusaka Cingkaha Uhunpik Demi keberhasilannya membalas dendam di kemudian hari, terpaksa dengan berat hati mereka pun saling berpisah Sejak saat itulah Giam I.N. Kok kembali mengembara seorang diri di dalam dunia persilatan Tanpa terasa satu tahun kembali sudah lewat Di dalam satu tahun ini, entah sudah berapa banyak boan pe atau batu nisan serta batu-batu peringatan lainnya yang dibongkar orang Malahan batu peringatan di pagoda ganta dalam kota Tiang Ang serta tugu peringatan Hang Leng di bukit bongsan di luar kota Lok yang pun telah dibongkar orang Namun selama ini juga, Giam I. Kok yang melakukan pembongkaran demi pembongkaran selalu sama mengalami nasib yang sial Setiap kali ia membongkar batu-batu peringatan atau batu-batu nisan itu, ia selain gagal menemukan kitab pusaka Cingkaha Uhunpik yang sedang dicari-cari Ada kalanya dia sampai berpikir demikian Atau jangan-jangan di suatu tempat terdapat sebuah daerah yang berupa Toa Sikpit Andai kata Toa Sikpit benar-benar nama sebuah daerah, itu berarti Giam Min Kok telah membuang waktu hampir setahun lamanya dengan sia-sia Hanya untungnya saja dalam setahun itu pula, dia tak pernah lupa menekuni ilmu tenaga dalam, ilmu pukulan serta ilmu pedangnya sehingga kemajuan yang dicapai pun amat pesat Selama ini, sebagian besar waktunya telah dihabiskan pula di tengah pegunungan atau daerah yang terpencil, bukan saja 100 tahil luang emas dan beberapa butir mutiara yang tak sempat digunakan Bahkan berapa puluh tahil perak yang tersisa pun belum sampai terpakai habis Suatu hari, sampailah bocah itu di kota Lok Yang, karena merasa perutnya lapar maka dia pun segera memasuki sebuah rumah makan yaak besar dengan memakai merahwi pengelowo Sementara itu, tamu yang sedang bersantap dalam rumah makan itu sudah hampir memenuhi seisi ruangan Giam Min Kok segera masuk ke dalam ruangan dan mencari tempat duduk, baru saja selesai memesan hidangan, tiba-tiba ia mendengar ada seseorang sedang berbicara dengan suara lantang Dalam perjalanan pulangku setelah mengawal barang antaran ke Kang Lem kali ini, telah ku dengar kejadian yaak aneh sekali Kejadian aneh apa? Tanya suara lain dengan cepat Aku dengar, pada tahun berselang Kim Cheng Chu dari perkampungan Ching Leong San Cheng telah memerintahkan anak buahnya secara tiba-tiba untuk membongkar kuburan dari nenek moyangnya Aku dengar dia sedang mencari sejilid kitab pusaka yang bernama Ching K. H. Hun Pit Apakah kitab pusaka itu tak berhasil ditemukan? Kalau berhasil ditemukan sih masih mendingan Aku dengar, bukan saja kuburan nenek moyangnya yang dibongkar, malahan tengkorak leluhurnya pun ikut dibongkar sampai tak karuan lagi wujudnya Setengah bulan lamanya mereka bekerja keras memporak-porandakan kompleks tanah pekuburan leluhurnya itu Dan akhirnya muncul seorang kakek yang mengucapkan beberapa patah kata kepada mereka Ketika mendengar perkataan tersebut, dia pun segera memerintahkan kembali anak buahnya untuk membetulkan kuburan tersebut Gelak tertawa yang amat keras segera menggelegar memecahkan keheningan Giam Minkok yang ikut mendengar pembicaraan itu segera turut kegelian pula, dia pun tertawa terkekeh-kekeh Walaupun kejadian ini cukup aneh, ujar seseorang lagi dengan suara yang lantang, namun tak seaneh kejadian yang telah berlangsung di tempat ini Kenapa? Setiap bongpei pada kuburan-kuburan kuno di atas bukit pak bongsan yang tingginya melebih orang, ternyata telah digali orang Masa ada orang yang hendak mencari batu-batu nisan itu untuk dijual? Tidak mungkin, kalau menuruti bekas-bekas yang tertinggal di tempat kejadian Jelas terlihat bahwa batu-batu nisan yak amat besar itu telah dirobohkan seseorang untuk kemudian didirikan kembali ke tempat asalnya Mungkin orang yang melakukan pekerjaan itu sudah edan Waaah, kalau begitu peristiwa tersebut memang benar-benar sangat aneh Aku dengar di kota tiangan pun telah terjadi peristiwa yang sama Kalau dibilang semua kejadian yang dilakukan seseorang yang sama, sudah jelas tenaga dalam yang dimiliki orang itu mengerikan sekali Bayangkan saja, batu-batu peringatan serta tugu-tugu itu beratnya mencapai 2-3 ribu kati lebih Memang gampang saja untuk merobohkannya, tapi kalau harus mendirikannya kembali Waaah, sulit sekali rasanya, kejadian ini memang mustahil rasanya bisa dilakukan oleh orang yang sama Eee, jangan-jangan orang tersebut sedang mencari sesuatu benda Aku dengar di wilayah Kang Lampun terjadi pula peristiwa yang sama, benar-benar aneh sekali Di antara sekian banyak tugu peringatan yang besar serta batu-batu nisan yang berat Rasanya hanya kedua batu raksasa di luar pintu kota Kim Leng yang beratnya mencapai berapa laksakati Kalau toh orang itu suka menggali barang-barang yang berat Mengapa tidak ia bongkar batu-batu raksasa tersebut? Mencorong sinar tajam dari balik Matugia Mingkok setelah mendengar pembicaraan tersebut Hatinya terasa berdebar sangat keras, pikirnya kemudian Ak-ah-ah, aku mesti berterima kasih sekali atas petujuk dari orang ini Dalam pada itu, seorang jago Kang Lampun lainnya yang berada di sisi meja telah berkata pula sambil tertawa Liok Toa Kyo, kau tak usah mengibul Masa di kolong langit benar-benar terdapat tugu peringatan yang beratnya mencapai sekian puluh laksakati Aku berasal dari kota Kim Leng, bagaimana mungkin tidak tahu Batu peringatan itu tingginya mencapai sepuluh kaki dengan lebar tiga empat puluh kaki Tebalnya lebih dari satu kaki Biarpun yang satunya agak kecilan, itu pun tidak terlalu kecil Kau tahu tempat dupa serta tempat lilinnya saja mempunyai ketinggian seperti rumah bertingkat dua Ah, masa iya? Jika kau tak percaya, silakan untuk pergi membuktikan sendiri Konon batu peringatan itu didirikan oleh Loepakun Karena khawatir terjadi pemberontakan di Bukit Gansiusan di masa lalu Maka ia memohon kepada Kaisar Taiceo untuk menindas niat tadi dengan membangun batu peringatan tersebut Siapa tahu setelah batu peringatan itu selesai dibuat, lantaran beratnya luar biasa sehingga tak berhasil untuk diangkut pergi Akhirnya benda itu pun masih tetap berdiri di dalam lembah bukit antara pintu Yan Huabun dengan pintu Kilinhun Dan menjadi atraksi menarik bagi kota Kim Leng Sampai di sini, Giam Min Kok tidak bernapsu lagi untuk mendengarkan pembicaraan tersebut lebih jauh Dia segera membayar keningnya dan secara langsung berangkat menuju ke kota Kim Leng Setelah menempuh perjalanan selama beberapa hari, tibalah Giam Min Kok di kota Kim Leng Ia temukan bahwa batu peringatan tersebut memang benar-benar besar sekali Di antara kaki batu peringatan tersebut terdapat beberapa buah gua yang tersembunyi sepanjang batu tadi Sebagian kecil berhubungan langsung dengan dasar batu gua tersebut Sementara di dalam gua-gua yang lain telah dipakai sebagai tempat tinggal sekelompok pengemis Menyaksikan keadaan tersebut, satu ingatan segera melintas dalam benak Giam Min Kok Diambilnya keluar sekeping uang emas Seberat 20 tahil, kemudian sambil berjalan menghampiri kawanan pengemis itu katanya sambil tertawa Uang emas ini akan kuhadiahkan untuk kalian semua Tapi dengan syarat kalian harus menyingkir selama 3 hari dari tempat ini Apakah kalian bersedia? Tiba-tiba melompat keluar seorang pengemis bertubuh tinggi kekar dari antara kelompok pengemis tersebut Dengan gusar ia segera berteriak keras Anak jadah keparat Kau hendak menggunakan uang logam emasmu itu untuk membeli markas besar perkumpulan kepang kami yang bersejarah ini? Sialan benar, perbuatanmu ini betul-betul kurang ajar Aku toh tidak memaksa kalian harus pergi diri situ, kalau memang bersedia menyingkir selama 3 hari, pergi saja dari sini sambil menerima uangnya Kalau ogah, yaa sudahlah asal katakan secara terus terang, mengapa sih kau malah mengumpat orang seenaknya sendiri? Giaminkok benar-benar merasa gusar sekali Kalau aku senang mengumpatmu sebagai si anak jadah keparat, mau apa kau tantang pengemis tadi semakin bertambah garang? Giaminkok benar-benar naik darah, mendadak ia menerjang maju ke depan dan melontarkan sebuah jotosan kilat ke aah pengemis itu Duk! Tak pelak batang hidung si pengemis termakan oleh sebuah jotosan secara jitu Suasana menjadi sangat gempar, di antara teriakan-teriakan gusar kawanan pengemis itu, tiba-tiba muncul lagi seorang pengemis yang lain sambil berteriak marah Siapa kau? Berani amat mencari gara-gara dan membuat keonaran di tempat ini? HMM, siapa suruh dia mengumpat orang lebih dahulu? Aku tak mau tahu dengan persoalan itu, aku cuma ingin bertanya, siapakah kau? Giaminkok mendengus dingin HMM kau masih belum pantas untuk mengetahui nama serta asal-usul sawiamu Begitu selesai berkata, dia segera membalikan badan dan beranjak pergi dari situ Berhenti Dengan wajah merah membara karena marah pengemis itu membentak keras, tubuhnya secepat kilat melejit ke depan dan menghadang jalan pergi bocah itu Kemudian serunya lagi sambil tertawa dingin Bocah keparat, kau sudah salah melihat orang rupanya HMM Tempat ini merupakan markas besar perkumpulan kepang untuk kota Kim Leng Bukan rumah pribadi peninggalan nenek moyangmu Jangan lagi cecumuk macam kau Sekalipun Seng Kaisar yang datang sendiri ke tempat ini pun tak akan bisa pergi dengan begitu saja Huuuh, jangan kau anggap setelah belajar ilmu silat selama beberapa hari Maka kau boleh main kasar dan berbuat semena-mena di tempat ini Ikuti saja nasihatku, lebih baik cepat-cepat menyerah diri saja Omong kosong Lihat saja kalau si Oya mau pergi, apakah kalian memang mampu menghalangi niatku ini? Tatkala masih berada di perkampungan Ang Sim San Ceng tempoh hari Sering kali ia mendengar orang bercerita bahwa Kepang merupakan perkumpulan yang paling susah dilayani Oleh sebab itu ia segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan berkelebat pergi dari tempat tersebut Siapa tahu baru saja ia melewati hiolo raksasa tempat dupa Dari atas tempat lilin raksasa dihadapannya telah terdengar suara bentakan keras Kembali kau Bersamaan dengan menggemanya bentakan itu, tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat Merasakan datangnya gulungan tenaga pukulan yang begitu dasyat mengancam dadanya Serta, merta Giam Ien Kok membalikkan telapak tangannya sambil melakukan tangkisan Belaha am Benturan keras yang amat memekikan telinga segera bergema memecahkan keheningan Termakan oleh angin pukulan Giam Ien Kok yang amat sempurna Orang itu segera mencelat jauh berapa tombak ke belakang Berada di tengah udara orang itu berjumpalitan berapa kali kemudian melayang turun kembali ke atas tanah Setelah memperhatikan sekejap lawannya dengan sorot metu yang bengis, tiba-tiba ia berteriak lantang Atur barisan subuntin Kemudian sambil tertawa dingin katanya lagi Bocah keparat, tak kusangka kau mempunyai kepandayan yaak begitu hebat Tak heran kalau lagakmu sombongnya bukan kepalang HMMM Kalau memang bernyali, ayuh sambutlah sebuah pukulanku lagi Walaupun tangkisan yang dilakukan Giam Ien Kok tadi dilakukan dalam keadaan gugup Sesungguhnya ia telah menggunakan tenaga dalamnya sebesar lima bagian Melihat musuhnya cuma tergetar mundur sejauh berapa kaki saja akibat pukulan dasyatnya Sadarlah bocah ini bahwa kepandayan silat yang dimiliki lawannya tidak lemah Bocah itu tak ingin menanam bibit permusuhan dengan musuh yang tangguh macam ini Maka cepat-cepat ia memberi hormat seraya berkata Sesungguhnya aku sama sekali tak bermaksud mengikat tali permusuhan dengan pihak Kepang Tadi aku hanya bermaksud meminjam tempat ini selama beberapa hari saja Lagipula aku pun tidak tahu kalau tempat ini sesungguhnya merupakan markas dari kaum gemel Andai kata seorang rekanmu tidak memaki aku lebih dulu Tentu aku pun tak akan turun tangan Mengapa sih kau memaksaku terus-menerus? Sebenarnya siapakah kau Ien Kok Hwi? Ien Kok Hwi belum pernah ku dengar nama ini Tihuhoat tiba-tiba terdengar seorang pengemis berteriak keras Bisa saja bocah keparat ini adalah Giam Min Kok yang telah minggat dari perkampungan Angsim Sanceng Andai kata kita berhasil menangkapnya kemudian diserahkan kepada Giam Chiampuwe Siapa tahu kalau kita bakal mendapat pahala besar? Tihuhoat dari Kepang berpikir sebentar kemudian manggut-manggut Katanya kemudian Hei anak kecil, benarkah kau bernama Giam Min Kok yang kemudian kau rubah menjadi Kok In Hwi? Aku toh berasal dari marga Ien Sedangkan Giam Min Kok dari marga Giam Bagaimana mungkin kerbau kasamakan dengan kuda? Opot umon Lantas siapakah gurumu? Aku tak punya guru siapakah ayahmu Giam Ya Kok agak tertegun lalu menggelengkan kepalanya lagi Gelak tertawa yang amat keras segera meledak memecahkan keheningan Di tengah suara tertawa itu terdengar seorang pengemis berteriak dengan suara lantang Haaah, 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 ternyata dia memang seorang anak jadah Haaah, haaah, dasar anak jadah Tak aneh kalau dia kurang ajar dan tak mengenal sopan santun Dengan penuh amarah Giam Min Kok segera berpaling Ternyata pengemis yang sedang berkau-kau itu tak lain adalah pengemis yang kena ditonjok hidungnya tadi Dengan amarah yang luap segera teriaknya Kalau berani ayoh keluar, aku akan menghadiahkan sebuah tonjokan lagi ke atas congor babimu itu Kau tak usah banyak berbicara lagi, tukasti huhoat dengan suara dingin Kalau memang ingin keluar dari selini, silahkan kau terjang dulu kelima pos kami Atau kalau tidak berani, silahkan mencicipi dulu 300 gebukan dengan tongkat pengebuk anjing Setelah itu kami akan mengundang kedatangan angkatan tuamu untuk menjumpai kami Bagus sekali, kalau begitu silahkan kau segera lancarkan serangamu Baik, dengan sebuah jurus serangan angin hujan membasai badan ia terjang bocah itu dengan sebuah pukulan dasyat Tampaklah dari empat arah delapan penjura bermunculan bayangan telapak yang berlapis-lapis dan menyerang tiba secara bertubi-tubi Giam Min Kok tertawa cekikikan, dia memutar kepalanya sambil menangkis datangnya ancaman tersebut Kemudian secara tiba-tiba tubuhnya melompat setinggi 3 kaki ke tengah udara Dari situ ia berjumpalitan beberapa kali di udara dan melayang turun sepanjang 5 kaki dari tempat semula Ejeknya sambil tertawa Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha1 pos telah ku lewati Sambil tertawa mengejek, bocah itu segera mengambil langkah seribu dan kabur dari tempat itu Saking gusarnya paras mukati huhoat berubah menjadi hijau membesi, setelah mendengus dingin, dengan langkah lebar dia kejar bocah itu Bocah keparat teriaknya keras-keras, ketahuilah, pos penjagaanku ini tidak sekendor yang kau bayangkan, jangan harap kau bisa meninggalkan tempat ini secara mudah Giam Min Kok sama sekali tidak ambil peduli, ia berkelebat maju terus hingga sampai dihadang seorang pengemis tua yang bertubuh kurus kering Saat itulah dia baru berkata seraya tertawa Ah 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 ah, masa kau mampu menghalangi perjalananku? Secara diam-diam hawa murninya segera dihimpun ke dalam tubuhnya, lalu dalam sekali lompatan saja, tubuhnya telah menyelinap sejauh lima kaki lebih dari posisi semula Siapa tahu gerakan tubuh dari pengemis kurus kering itu pun tak kalah cepatnya, baru saja Giam Min Kok menggerakan tubuhnya untuk menyelinap ke depan Tahu-tahu dia sudah menghadang jalan pergi bocah tersebut seraya ujarnya Bocah keparat Apabila kau ingin mencoba untuk meloloskan diri dari pengejaran Kim Leng Sam Tu, tiga sesepuh dari kota Kim Leng, lebih baik tunjukkan dulu sedikit kepandayanmu Ketika masih berada dalam perkampungan Ang Sim San Cheng tempoh hari, Giam Min Kok pernah juga mendengar orang membicarakan soal kelihayan dari tiga sesepuh kota Kim Leng itu Maka sambil tertawa cekikikan katanya kemudian Ha ah ah ah, ha ah ah, ha ah ah, jadi kau adalah salah satu di antara tiga sesepuh dari kota Kim Leng? Wah ah, kalau begitu kepandayan silatmu tentu hebat, cuma sayang Sengaja ia menghentikan perkataannya sampai di tengah jalan Dengan cepat pengemis cekik itu bertanya Cuma sayang kenapa? Sayang kau beraninya cuma dengan seorang bocah seperti aku huuh, tak tahu malu Mula-mula pengemis cekik itu nampak agak tertegun setelah mendengar perkataan itu, tapi sejenak kemudian ia sudah tertawa terbahak-bahak Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, biarpun seumur hidup belum pernah aku mau kiam seng menganiaya atau mengganggu seorang bocah cilik seperti kau Tapi lain ceritanya setelah kau sengaja mencari gara-gara di tempat ini, lagi pula kulihat ilmu silat yang kau miliki termasuk cukup tangguh, jelas hal ini merupakan suatu pengecualian Biar begitu, kau pun tak usah takut atau jeri, tak mungkin kulukai dirimu Baiklah, kalau begitu kau pun tak usah khawatir, sebab aku juga tak akan melukai dirimu Bocah cilik yang sombong dan tak tahu diri, tak usah banyak ngebacot lagi, ayo cepat lancarkan seranganmu Dengan langkah lebar giam ien kok maju ke depan dan langsung menerjang ke hadapan si pengemis kurus itu, teriaknya berulang kali Yeaa, kakek ceking, kau tak boleh lupa lo jangan kau lukai diriku, apalagi kalau sampai meninju hidungku hingga keluar kecapnya Secara tiba-tiba mo kiam seng menjadi sadar bahwa lawannya terlalu licik dan binal, maka sambil tertawa segera umpatnya Setan cilik, akalmu benar-benar hebat sekali Dengan kelima jari tangan yang dipentangkan lebar-lebar sehingga bagaikan cakar burung garuda, tiba-tiba ia menerjang maju ke maka dan langsung mencengkeram ke arah bahwa lawan Dengan cekatan giam min kok menghindarkan diri ke samping, mendadak teriaknya keras-keras Hidung, hee apa kau bilang seru mo kiam seng dengan wajah tertegun bercampur ke heranan, hidung? Apa maksud perkataanmu itu? Perlu diketahui, jarak di antara kedua orang itu hanya terpaut satu langkah belaka Sudah barang tentu dalam setiap pertarungan yang sedang berlangsung, siapa saja tidak diperkenankan berdiri tertegun oleh pancingan lawannya